Pesawat Air Asia KZ-8501 jurusan Surabaya, Singapura hilang kontak di antara Belitung Timur dan Pulau Kalimantan. Keluarga penumpang mulai berdatangan ke Bandara Juanda, Surabaya. Sejumlah keluarga penumpang mulai berdatangan ke Posko Crisis Center di Terminal 2 Bandara Juanda. Banyak dari mereka yang berundung, maksud kami yang dirundung duka, meski nasib keluarganya masih belum jelas. Para keluarga penumpang berharap pesawat segera ditemukan. Pesawat Air Asia KZ-8501 membawa total 155 penumpang dan kru. Di antara 149 penumpang ada satu warga negara Jerman, satu warga Singapura, satu warga Malaysia, dan tiga warga Korea Selatan. Pesawat tersebut dipiloti Iryanto dibantu dengan seorang copilot asal Perancis dan lima orang kru lain termasuk teknisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.